Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang budiman, berikut adalah 5 hadis Nabi Muhammad tentang bulan Ramadan yang akan membuat Anda lebih bersemangat dalam beribadah Yang pertama dilipat gendakan pahala Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda Setiap tindakan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gendakan Tindakan yang baik akan dilipat gendakan pahalanya hingga 700 kali Allah SWT berfirman Dengan syarat berpuasa yang dilakukan karena aku, maka aku akan memberinya pahala Karena mereka meninggalkan keinginannya demi aku Ada dua kebahagiaan bagi orang berpuasa Pertama ketika dia berbuka, dan yang lain ketika dia bertemu Tuhannya Dan bau mulut orang berpuasa lebih baik dihadapan Allah daripada aroma minyak misik Hadis Riwayat Bukhari Yang kedua pengampunan dosa Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda Siapapun yang sholat malam atau sholat rawat pada Ramadan Karena iman dan harapan mendapat pahala, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni Hadis Riwayat Bukhari Muslim Yang ketiga dilindungi dari api neraka Diriwayatkan dari Abu Said Al-Hudari RA, Rasulullah SAW bersabda Siapapun yang berpuasa selama satu hari demi Allah Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak tempuh selama 70 tahun Hadis Riwayat Bukhari Muslim Yang keempat perilaku dermawan Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda Nabi adalah yang paling dermawan dari semua orang Dan dia biasanya menjadi lebih murah hati saat bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya Jibril menemuinya setiap malam selama bulan Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Quran bersama Nabi Sehingga Rasulullah SAW itu lebih murah hati daripada angin yang berhembus cepat Hadis Riwayat Bukhari Yang kelima, Puasa dan Bacaan Al-Quran Puasa dan Al-Quran akan menengahi atas nama hamba Allah pada waktu hisab Puasa akan berkata Ya Tuhanku, Aku mencegahnya dari makanan dan nafsu di siang hari Maka terimalah syafatku untuknya Dan Al-Quran akan berkata Ya Tuhanku, Aku mencegahnya tidur di malam hari Jadi terimalah syafatku untuknya Dengan demikian syafat keduanya akan diterima Hadis Riwayat Ahmad Demikian pemirsa 5 hadis Nabi yang akan membuat Anda menjadi lebih bersemangat Dalam beribadah di bulan Ramadan Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabilahi Taufiq walidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!